Hai setunggal Samuel melikur sang Dawud ngeman nyawane sang Prabu Saul Kang Kaping Pindone segelang dulu Hai setelah menikah kalau kegembangan mawas kita tunggal Samuel dimeniko saking tunggal Samuel yang namun ikut sang Dawud ngeman nyawane sang Prabu Saul Kang Kaping Pindone menawangkang soko ing sip sipomarang ingasane sang Prabu Saul ing kipia satu matur Dawud ngelewantan ing Pardeng Hakila ing Pasamunan sang Prabu Saul banjur sang tolang tindak menyal ing Pasamunan Tadar akewong Israel pepilihan telungnya sempetiyong lari sang Dawud menyang ing Pasamunan Samprabu Saul ngelewantan ing Pasamunan ing pinggir dalang ini sang Dawud ngelewantan ing Pasamunan tanpa yang sang Dawud Ngelewantan ngelewantan ing Pasamunan gara-ngara-ngara Tadar akewong Israel pepilihan dan sang Prabu Saul terawak kemanan Sang Dawud banjur tindak menyal ingin Pakema Hanai sang Prabu Saul Sekarang sang Dawud Merso Pasariane, sang Prabu Saung karo sang Agner bin Ner Senopati, sang Prabu Sareono yang satengai pakemahan, Dini poro wadiogalane, akemah ing sabubungin. Sang Dawud Banjur Nantiko marangi ahi melek, wonghet lan abisai bin Seruya, sadulure yuak mangkene. Sopokang melu aku marani pakemahane sang Prabu Saul, wongsulane abisai, pulau ingkang badai nere. Sang Dawud karo abisai tekan ingkang badai nere, bolo ingkang bayah bumi, dan ingkono sang Prabu Saul, katon Sareono yang satengai pakemahan, tumba e tumanjub ingkang bumi ingkulon-ulone, jenis sang Agner dan balane kodong ledakono yang satengai pakemahan. Agisai banjur matur marang sang Dawud, ingkinten meniko, gusti alasampun masrahaken, satru pandengan, wongten ing asto pandengan, milanipun, kahlilanono, pulau nujemaken, sang Prabu ingkumi kalian, wawos meniko, cekap namung, sajojohan kemawan, mboten sisah kaping kalih. Nanging sang Dawud ngantiko marang abisai, ojo kok sedani panjenengane, namaku sopoto kang, nama ake tangane marang sebatane sang yuwa, kok ora luput soko ing tau kuman, sang Dawud ngantikomane, demi asmane pangeran yuwa kang kesan, pangeran yuwa kang bakal ngubak, ngubuh nganti tumuko ing patini, ngubuh margong buruk perang, nantiwas ono ing paprangan. ngubuh pangeran yuwa, nyedohno aku soko nama ake tanganku marang jebatane pangeran yuwa, tumbak kang ono ing ulon ulone, lankendi iku jipuan, lankayu podo rumo. Sang Dawud banjir, mundut tumbak lankendi, soko ing tulon ulone, ngubuh pangeran yuwa, karone banjir podo mundur. Orang-orang kang merwi, orang-orang ngunangi, orang-orang ngelilir, amargo kabih podo turu ke pati, awit pangeran yuwa, damel supaya wong-wong iku podo turu ke pati. Bareng sang Dawud wisrawuh, yang sabrang, yang sisihkono, muli jemeneng, yang bucaing gunung, ke poro aduk, jadi letih aduk, karo wong-wong lang. Sang Dawud banjir, wuh-wuh marang balani, dan senopati apner, bin ner, panandikani. Senopati apner, ingin menopo sampean buton sumaur. Senopati apner, mengsuri. kuei kisopo kang wuh-wuh marang sang pragu. Sang Dawud ngantikomaneh marang sang apner, sampean menikorak tiang jalar. Sinten ing atasipun bangsa Israel ingkang nyameni sampean. Ingin menopo sampean buton kereksa dateng ratu sampean. Amar diwantan tiang saking panunggalanipun rakyat, ingkang dateng bagi nyidro sang pragu. Gusti sampean. Ingkang sampean tindak akan menikor buton say. Demi asmanipun pangeran yukwah agesang, sampean wajib dipun pejai. Amar di sampean buton kereksa, gusti sampean. Jibatani pun sang yukwah. Sang menikor sampean tindak beriksa. Wantan ing kundi, waos, soho, lantingan, ingkang wantan ing ulan-ulanipun sang pragu. Sang pragu saul, ora pangling marang suarani sang dawud, banjir ngantikoh. Iku oka suarani roh, putaran yang sung dawud, sang dawud, mang suri hathuri. Ikih di gusti kaulo sang brabu, menikoh suantan kaulo, sang dawud ngulima turmanek. Penging menopo, ta panderingan dalem kok, muyoyo abjid dalem menikoh. Menopo kalpatan kaulo. Kalpatan piawan menopo, ta tangan kaulo. Milani pun, kusti kaulo sang rabu mugi, miyar sa'akan. Milani pun, kusti kaulo sang rabu mugi, miyar sa'akno, aturipun abdi dalem menikoh. Menawi pangeran di uwa ingkang, mose akan pandangan dalem, kusti kaulo, kusti kaulo. Mugi pangeran. Sinaosono, gandaning kurban sesawasan. Nanging menawi menikoh, poro ana ing manunso, kenging moipat-ipat mantan ing ngersanipun pangeran di uwa. Amar kiti yang tiang menikoh, sami nundung kaulo. Oma kaulo mbetan angsal, panggungan saking, kagunganipun nubusti ala. Kalian tembungipun, rumo, ngaberti lemarang ala priyani. Milani pun, rah kaulo, sampun nyantas utah yang bumi, tebih saking ngersanipun pangeran di uwa. Awetini ratunipun israel, narah nyawa kaulo, kates bujeng ayam kono, ngapain, sang rambu saul banjir ngantiko. Angsun ini, gawet dosa, mulia duh putra ngsung dawud, namar ku ngsung, ura bakal ninda akit yolo maneh marang shiro. Awet ngjino ini, ono pange maniro marang nyawa ngsung. Ninda tandu ngsung, ibu sang nyoto tanpa budi, dan ngsung kesasar babar kusan. Nanging sang dawud, man suli, apuri, lah meniko waos, kagunganipun sang prabu, duh gusti kaulo. Salah satu nggaleng abdi paduka, kada wono nyabrang, ngurugi meniko. pangeran yuwa bademals kasanain, kaulo ambalimali, pangeran yuwa bademals kasainan, kasetianipun sabentiam, amerti pangeran yuwa ing binten muniko, sampun masrahkan pandeningan dalam wonton ing tangan kaulo. Nanging abdi dalam woteng purun, ngagak akan tanganipun datang jebatan yang pangeran yuwa. Sejata sipun, kades jeninyawa dalam sampun kaulo iman, wonton ing ngajeng kaulo, maka temugi-mugi nyawa kaulo, jika emana wonton ing ngarsanipun pangeran yuwa. Mugipan jenenganipun, luwari kaulo saking, saka taing, dupuyo. Sang Prabu Saul, banjur ngandiko marang sang Dawud, mugo siro, binarkahan, duh utraningsun Dawud, ngopo bayi kang siro tandangi, mesti siro bisa, ninda ake. Sang Dawud banjur nero sake tindae, saparan-paran, lansang Prabu Saul kundur menyang ing dalemi. Kaulala jenaken, maus tunggal samuel ing kang ikulikur. Sang Dawud, ono ing satengai bongso filisti. Nanging sang Dawud, tanggalie mengkene. Kaprie bayi, ing sawi jening dino aku mesti nemu tiwas, jening astane sang Prabu Saul. Jajirwih becik, manau aku inggal inggal sumingkir, soko ingkene, menyanging negarane wong filisti. Temah tumrat, sang Prabu Saul, bakal ora bisong lari aku maneh, ono ing saindenging tanah israel. Lan aku, bakal uwal, soko ing astane. Sang Dawud uli samukto, lan banjur tindak merono, karu wong nematus, kan kodondera agai panjeningane, suan marang ingarsane sang Prabu Ahis, bin mauh ratu ing puto gad. Sang Dawud, sabalane podolarep ing bawai sang Prabu Ahis ing gad. Sawi jiwi jini kanti, pulau wargane. Sang Dawud karogarwane loro, yaiku ahinoam, wong wadun soko ing israel, lan abigail, tilas semainabel, wong wadun soko ing karmel. Sawi si diaturake marang sang Prabu Saul. Yang sang Dawud musmungsi menyang ingat, panjeningane weseora, boleh imaneng. Sang Dawud madur marang sang Prabu Ahis, menawai kaulo manggit, sih piplas nonton ing asal dalem, kaulo mugi kapal ningono panggenan ing salah, satunggalin kita ing tanah nari. Keng ingo kaulo nggeni. menopo gamelipun abdi dalem, manggen nonton ing kita nipun keratang dalem. Yang waktu semuno sang Dawud banjur, diparingi kutlo siklak. Iku jalarane siklak, dati kagungane poro ratu ing Yehuda, nganti sabrene. Sang Dawud manggen ing ngopongkone wong pirisya, mesti pelawasi setahun patang sasi. Sang Dawud sabalane, mangsah nguruk wong besur, wong girsi, dan wong amalek. Namarko wong iki tangkodo, menggoni negoro iku, biwit soko telam, terus tekan tanah sur, dan tanah mesir. Naliko sang Dawud nengpuh kutlo iku, ngorano sejibai kang diuripi, iolanango ia watono. Sang Dawud jarah wedus-wedus, sapi, kulti, unto, dan sandangane, banjur bali suan marang, sang Prabu Ahis. Yang sang Prabu Ahis diangu, nanti kang siro tempuh, yang dino ini. Sang Dawud matur, yang tanah negep Yehuda. Utawa, yang tanah negep, telah tahipun tiang, yirah mel. Utawa, yang tanah negep, telah tahipun bongsa keni. Sang Dawud orang muripi wong siji-sijio, iolanango ia watono. Kang banjur dibandang, menyelingkat. Amargo, balik. Macau nganti, waduh, latake babi, bukabeh, mangini. Iki kang dihendaki Dawud. Mangkono pratingkai, salalase mambun, ono hinggobongkone, gongso, gilisti. Manotini sang Prabu Ahis, pracoyo marang, sang Dawud. Amargo, ngalik. Dawud, wuj, datake awa e, sinengitan, di ningbang sana. Dewa e, mesti tetap jadi, abdi ningsun, yang salawase. Makaten, kaulah sampun mas, tunggal samuel, junggu gis tunggal samuel, yang kang. Ritu likur. Tuhan kaulah, bagi langsung akan emas, tunggal samuel, sa'alase mipun. Iki menikah, tunggal samuel, walulikun. Konten ikut, pengguna, tingkat, bagi jala teman. Makaten, ngatur bun. ngurulikun. Tunggal samuel, ngurulikun. Tunggal samuel, ngurulikun.